yes, bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman analis saham syariah buat yang baru berkunjung jangan lupa subscribe dan berkunjung ke blog analis.co.id nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal saham 2021 yang bagus seperti apa jadi teman-teman cari saham terbaik 2021 yang mau nabung saham untuk pemula nah, kita akan bahas beberapa saham pada hari ini sebagai review mungkin bagi teman-teman analisis tapi ini review jadi, sebelum memulai perlu saya sampaikan bahwa video ini adalah tambahan informasi bukan satu-satunya referensi analisis saham jadi, Anda harus menimbang segala keputusan investasi yang Anda ambil karena untung rupiah semua ditanggung investor kedua, kami tidak menjamin analisis atau review ini 100% benar yang ketiga, bijaklah mengambil keputusan gunakan strategi investasi bertahap dan selalu persiapkan dana cash untuk jaga-jaga nah, itu strategi trading yang teman-teman tidak bisa lupakan yang ini, teman-teman oke kita mulai saham 2021 salah satu rekomendasi kami jadi, ini adalah tambahan informasi teman-teman bisa diputuskan untuk membeli atau tidak salah satu saham yang paling aman untuk teman-teman beli untuk tahun 2021 menimbang harganya juga belum sampai ke titik tertingginya semenjak turun di tahun 2020 kalau kita lihat total sales atau penjualannya memang turun di kuartal 3 2020 tapi sekali lagi ini pernah saya sampaikan bahwa penurunannya ini tidak signifikan seperti saham yang lainnya karena ini adalah saham jasa ini adalah saham provider pulsa, teman-teman jadi ketika terjadi pandemi sahamnya masih tetap apa namanya bisnisnya masih tetap laris dan produknya masih tetap dibutuhkan karena di saat terjadi PSPV maka kebutuhan akan pulsa semakin meningkat sehingga perbedaannya dengan saham-saham lain sekalipun dia turun ini tetap tidak signifikan penurunannya bahkan hampir sama di 2018 kalau kita lihat dari 2015 2016 2019 2020 ini sampai 2018 sampai 2019 terus naik sehingga ini bisa kita katakan sebagai salah satu ciri saham yang terus bertumbuh sehingga layak untuk investasi kalau kita lihat dari sisi valuasinya price earning ratio untuk yang saat ini dengan harga 3.600 itu price earning ratio adalah 16,1 dengan PBV 3,5 kita lihat 16,1 itu mahal atau tidak salah satunya teman-teman bisa lihat historinya ini price to earning ratio yaitu di atas 19% rata-ratanya sedangkan PBV itu bisa mencapai 5 kali atau paling tidak teman-teman targetnya keluar keluar dengan PBV di harga 4.000 ke atas dengan PBV 4,5 lebih karena sekarang baru 3,5 sehingga masih ada selisih capital gain yang bisa kita dapat dari saham telkom ini mengingat kinerjanya dari return on equity saat ini itu juga tidak turun nah itulah kenapa saya tempatkan saham ini di posisi pertama untuk yang mau nabun saham 2021 yang bagus seperti apa nah kemudian yang kedua adalah perusahaan gas negara saham Pegas review saham Pegas ini kalau kita lihat teman-teman harga 1625 dengan price to earning ratio yaitu 38,1 dan PBV 1,0 ini tidak teramat murah tidak terlalu murah sekalipun kalau kita bandingkan dengan valuasinya di beberapa tahun sebelumnya itu di kuartal yang sama kuartal 3 itu di atas 1,0 lebih sehingga kalau kita lihat dari sini memang harganya tidak terlalu murah tapi ada ada satu hal yang perlu teman-teman tahu bahwa ini biasanya selalu diharga di atas harga 2000 walaupun tidak selamanya seperti itu karena saat ini kinerjanya juga bisa kita katakan tidak terlalu turun signifikan kalau kita bandingkan dengan kuartal 3 2019 dari sisi price to earning ratio memang tampak sudah agak mahal dengan price to earning ratio 38,1 kali dibanding dibanding dengan 2019 dan beberapa tahun terakhir itu hanya di atas 20 kali teman-teman sedangkan kalau kita lihat dari sisi cerita on equity memang ada kecenderungan kurang lebih 4 tahun terakhir ini laba yang dihasilkan oleh saham PKS ini tidak terlalu membanggakan dibanding dengan tahun 2016 dan beberapa tahun sebelumnya karena ada faktor bisnis di dalamnya yang mungkin tidak perlu kita bahas panjang lebar disini karena ini adalah salah satu saham blue chip buat teman-teman yang cari saham yang masih belum terlalu mahal ini sudah naik sebenarnya kalau kita masuk di harga di bawah seribu itu cukup lumayan teman-teman untuk dapat capital gain yang lumayan dari saham PKS ini nah silahkan dipertimbangkan kalau saya memang sebenarnya menariknya ini kalau pbv-nya di angka 0,7 pokoknya di angka 0, sekian di bawah satu jadi buat teman-teman yang mau langsung masuk disini harus hati-hati siapkan dana cash atau beli bertahap atau yang mau menunggu bisa menunggu sampai mungkin turun di harga seribu peratusan atau lebih rendah dari itu nah kemudian yang selanjutnya adalah saham PT Bukit Asam nah kalau kita lihat di harga 2.900 itu sebenarnya sudah naik hampir lebih dari 50% sejak tahun penurunannya di tahun 2020 dan saham 2021 yang kami rekomendasikan ini salah satunya PTBA bukan hanya karena valuasinya tapi banyak prediksi bahwa batubara di tahun 2021 ini akan mulai baik lagi harganya dan otomatis saham-saham batubara itu yang akan naik di tahun 2021 ini tapi itu prediksi teman-teman silahkan pertimbangkan lagi sesuai dengan disclaimer yang saya sampaikan bahwa ini adalah tambahan pertimbangan silahkan analisis lebih dalam lagi sahamnya jangan jadikan ini sebagai salah satu pertimbangan tapi jangan jadikan sebagai salah satunya pertimbangan kalau kita lihat dari sisi price to book value memang harga 2,0 ini tidak terlalu murah hanya kalau kita bandingkan di 2018 kemudian di 2016 ini dihargai di atas 2 dan bahkan sampai 3,1 dengan harga 4,300 memang kalau teman-teman masuk di saham PTBA ini ini tidak terlalu tinggi kalau misalnya naik itu mungkin di atas 4,000 itu sudah lumayan tapi kita juga perlu hati-hati kalau dia berbalik arah di harga 2,000 teman-teman nah itulah sebabnya kita butuh strategi trading dimana kita harus beli bertahap jadi kalau punya uang 30 juta beli 10 juta dulu kemudian nanti kalau misalnya naik atau turun tambah lagi 10 juta dan paling tidak minimal 3 kali pembelian dan kenapa saya rekomendasikan saham ini walaupun harganya sudah tidak terlalu murah sebenarnya baiknya itu di harga 2,000 teman-teman ini sudah saya rekomendasikan di harga 2,000 di video sebelumnya tapi mengingat 2021 kalau trend batu bara mulai meningkat lagi maka bisa jadi 2,900 ini akan naik lagi bisa jadi di harga 4,000 tapi itu bisa jadi teman-teman tapi ada kemungkinan juga karena ini masih ada risikonya bisa saja turun di harga 2,000 sehingga teman-teman bisa melakukan wide NC kita lihat dulu nanti perkembangan seperti apa atau langsung masuk dengan biaya atau case yang bertahap kemudian selanjutnya ADRO kalau ADRO ini adalah salah satu saham Lokenkong sebenarnya dan juga saham dari Santiago Uno jadi ini kalau kita lihat total sales itu juga turun ya wajar karena di masa pandemi di tahun 2020 itu banyak saham yang mengalami kerugian perusahaan yang mengalami kerugian sehingga wajar kalau laba bersih total sales nya juga turun nah kalau kita lihat sebenarnya 0,9 itu bisa kita katakan masih murah kalau kita bandingkan di 2016 17 dan 18 di 2021 ini memang masih tergolong murah di harga 0,9 mengingat dengan book value nya itu 1,7 teman-teman kalau book value 1,7 maka tentunya ini masih murah secara valuasi relatif tapi teman-teman juga harus tahu bahwa saham ini memang cenderung biasanya berada di kisaran antara 1000 sampai 1500 kalau tidak ada sentimen positif yang betul-betul bisa mengangkat sahamnya misalnya tadi saham batu bara kalau harga batu bara naik maka dia akan bergerak naik juga jadi ini sebenarnya hanya tambahan saja di samping teman-teman harus pertimbangkan TTBA pertimbangkan saham ADRO juga tapi ini saham ini mungkin kalau IHSG turun maka dia juga akan berbalik bisa turun di harga 1100 atau mungkin di bawah 1000 jadi harus tetap hati-hati kemudian nah ini sebenarnya saham andalan saya saya sampaikan kalau saya saat ini memegang saham ini di harga sekarang ini harga 2500 2500 sekian teman-teman saya pegangnya di harga 2400 nah teman-teman yang mau masuk mungkin ini menarik karena kita lihat secara teknikal teman-teman saham link ini memang untuk 6 bulan atau 3 bulan terakhir ini memang sahamnya sudah mulai hampir turun lagi kita harus hati-hati kalau dia mulai cross candlesticknya sudah berada di posisinya di bawah garis garis hijau maupun umu ini maka teman-teman harus mulai pertimbangkan untuk mengincar saham ini tapi itu adalah analisis teknikal teman-teman kalau secara fundamental bagi saya masuk di harga harga 2400 itu sudah cukup lumayan teman-teman jadi kita bisa tunggu lagi mungkin dia berbalik arah di harga 3000 atau 4000 maka itu menarik sekali capital gain yang bisa teman-teman dapatkan dari saham link ini nah secara valuasi secara kinerja dari return anequity dengan 20,4 kali itu itu masih cukup menarik teman-teman karena ada satu prinsip investasi teman-teman jadi saham dalam jangka pendek itu akan mengikuti gedulat pasar tapi saham dalam jangka panjang atau menengah itu akan mengikuti fundamentalnya dan secara fundamental saham ini memang masih menarik teman-teman di harga 2 dengan return anequity 20,4 itu menarik sekali dengan pertimbangan sahamnya masih bisa naik di harga 3 ribuan atau 4 ribuan nah ini saham yang paling saya rekomendasikan untuk saham second liner nah kemudian yang terakhir adalah saham MP MX dengan harga 520 saat ini memang kalau kita lihat secara valuasi sih murah tapi secara histori valuasi MPMX ini memang selalu dihargai 0,4 0,6 0,8 PPV tapi yang perlu teman-teman ketahui saham MPX ini adalah salah satu saham pilihan Sandiaga Unum ini masuk dalam portofolio saham Saratoga Inggris Tama jadi untuk investasi jangka panjang mungkin ini cocok buat teman-teman yang bisa bersabar untuk investasi jangka panjang tapi untuk jangka jangka pendek ini kurang saya rekomendasikan karena teman-teman harus bersabar bisa jadi sahamnya tidak bergerak atau mulai bergerak pada saat ESG naik di tahun 2021 ini jadi silahkan pertembangkan dari sisi kinerja maaf ini belum kita ganti dari sisi kinerja memang lumayan turun karena ini memang baru ada kuartal 2 dan tentunya kita butuh informasi terbaru di kuartal 4 2020 teman-teman oke teman-teman itu pembahasan kita soal saham 2021 yang bagus seperti apa buat teman-teman yang mau nabung saham saham murah fundamental bagus 2021 nah ini adalah salah satu rekomendasi kami yaitu saham PT. Telkom nah kita lihat saham PT. Telkom secara grafik kalau kita melihat dengan indikator MA itu semua positif teman-teman jadi moving average untuk 200 MA200 MA100 kalau dia positif maka sahamnya pasti akan positif dimana harga sahamnya juga akan bergerak naik kalau MA200 ini disalib dia mungkin candlesticknya posisinya crossing disini maka bisa jadi sahamnya akan turun tapi kalau dia posisinya seperti ini apalagi di candlesticknya ini posisinya berada di garis MA20 maka kemungkinan sahamnya masih akan terus bergerak naik itu secara teknikal dan secara fundamental juga menarik karena saham ini memang di masa tidak ada gejolak pada IHSG maka sahamnya biasanya selalu diharga di atas Rp4.000 jadi sekalipun untungnya sedikit saham ini memang saham yang tergolong aman oke kemudian saham pegas dari sisi teknikal ini kalau kita lihat saham ini sudah mulai mau berbalik arah lagi jadi harus hati-hati kalau dia sudah menembus MA50 turun di bawah Rp1.300 maka teman-teman harus tunggu dulu timingnya dan kalau ini kembali lagi naik setelah menembus crossing candlesticknya di MA20 kalau dia naik lagi disini teman-teman maka itu artinya sinyal positif untuk trading saham lagi di saham perusahaan gas negara oke teman-teman mungkin sampai disini pembahasan kita kalau saham PT Bukita Asam pertimbangannya selalu di harga batu bara kalau harga batu bara naik maka sahamnya juga akan naik nah kita lihat kalau ini masih terus turun sampai ke Rp2.300 maka itu menarik untuk kita mulai koleksi sahamnya kemudian saham link nah ini penilaian saya biasa saja dari sisi teknikal saya tidak terlalu memasalahkan saham ini karena yang menarik fundamentalnya bagus valuasinya menarik dan harganya juga masih murah kalau teman-teman masuk disini mau masuk di Rp2.400 itu sudah cukup menarik kalau dia pun turun itu teman-teman bisa masuk lagi di saham ini karena sekalipun saham second liner ini masih aman untuk investasi tergolong saham ini juga saham yang kinergianya terus bertumbuh dari tahun ke tahun kemudian saham ADRO mungkin kalau dari range 2 tahun terakhir ini mungkin memang sudah bisa kita katakan sampai di harga puncaknya tapi kalau di 5 tahun terakhir mungkin harga puncaknya belum dan itu ada di angka Rp2.400 teman-teman tapi ini baru akan tercapai kalau harga saham betul-betul akan naik di 2021 dan tren untuk batu barah naik di 2021 maka saham ADRO mungkin bisa jadi naik di atas Rp2.000 teman-teman tapi saya tidak menjamin itu maka harus hati-hati trading di saham ini yang sampai berbalik arah turun di harga Rp1.100 dan MPMX pastikan ini untuk jangka panjang saja untuk jangka trading jangka menengah ini tidak terlalu saya rekomendasi kan teman-teman tapi perlu diketahui di 2019 bulan 9 itu bisa menembus angka Rp1.400 apakah akan berbalik lagi seperti ini nah itu kembali lagi ke kinerja saham MPMX sendiri teman-teman oke kalau ada pertanyaan terkait saham 2021 yang bagus atau analisa fundamental saham 2021 silahkan teman-teman komentar di bawah dan jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya dan berkunjung ke blog analis.co.id sekian dari kami pembahasan kami soal saham murah fundamental bagus 2021 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.